Jalan di Siti Makassar berlangsung meriah, seribu pelari turut serta dalam event lari dengan jarak tempuh 5,2 km ini. Ini merupakan rangkaian acara menuju Monashalf Marathon 2024 yang diadakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan bekerjasama dengan Harian Kompas. Makassar menjadi kota kedua diadakannya LPS Fun Run setelah sebelumnya digelar di Kota Medan. Run The City Makassar mengambil lokasi start dan finish di Taman Tugu Komodo, kawasan Center Point of Indonesia. Beserta Run The City Makassar dilepas langsung oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Ramadan Pomanto, bersama Kepala Kantor Program Persiapan PRP Hubungan Lembaga LPS, Herumawan Setio Wibowo. Turut hadir wakil redaktur pelaksana Harian Kompas Antonius Tomitrinugroho, serta 5GM event Harian Kompas Budi Sarwiadi. Antusias pelari terlihat dari jumlah peserta yang mencapai seribu pelari. Peserta menempuh jarak 5,2 km menjelajahi landmark dan ikon terbaru kota Makassar. Dengan rute kawasan Center Point of Indonesia, Tugu Globe CPI, Tugu Ikan, Patung Kuda, serta Masjid Kubah 99 Makassar. Untuk memeriahkan event fun run kali ini, peserta juga mengenakan kostum unik. Lari itu memang menjadi kebudayaan. Yang kedua adalah memang tahun lalu kita melihat bahwa kita harus bisa menikmati setiap kota itu dengan berlari. Karena apa? Kalau berlari kan memang sebenarnya di sisi kita juga mengurangi emisi karbon. Terus yang kedua kita juga mengajak masyarakat yang sehat. Ya, kalau untuk sekarang ini memang khusus warga Makassar. Tapi ini bagian dari LPS Monas Half Marathon. Jadi nanti kalau yang LPS Monas Half Marathon ini Jakarta, yang Half Marathonnya itu seluruh Indonesia. Kemarin saya ketemu dengan RANUS-RANUS Makassar yang sudah daftar untuk di Jakarta nanti, tanggal 30 Juni. Event ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peresmian kantor APS di Makassar. Setelah Makassar, RANUS City akan menyambangi kota Surabaya. Nila Rustang, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.